Selamat pagi anak-anakku, kembali kita bertemu pada hari ini setelah kita berlibur. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Ibu senang sekali bertemu dengan kamu dan saya ucapkan selamat karena kamu sudah naik ke kelas 11. Mudah-mudahan di kelas 11 ini ada peningkatan, ada perubahan untuk mencapai yang lebih bagus lagi dari kelas 10. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sel. Saya yakin pelajaran ini sudah kamu terima di waktu SD di SMP. Oke, namun di SMA ini kita perdalam lagi mengenai struktur dan fungsi organel-organel selnya. Kita lihat, di sini ada tujuan pembelajaran yang harus kita tempuh, yang harus kamu kuasai setelah pembelajaran ini diberikan. Yaitu kamu harus dapat menunjukkan jenis-jenis organel sel pada hewan dan pada tumbuhan. Kemudian dapat menjelaskan fungsi-fungsi organel-organel tersebut. Dan kemudian dapat mengemukakan apa yang menjadi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yuk kita lihat, ini adalah sel hewan. Sel hewan strukturnya sama dengan sel manusia. Jadi tidak usah ditanya, kok sel hewan sel manusia mana? Itu sama. Sel yang kamu pelajari di SMP itu, itu juga yang akan kita pelajari di SMA ini. Organ, jenis organelnya pun sama, cuman kita paparkan fungsi-fungsinya. Yang di bagian luar ini adalah membran sel. Kemudian di sini ada bulatan disebut inti sel, nukleolus. Kemudian di dalam sel ini ada cairan. Yang disebut namanya protoplasma. Dan alat-alat yang ada di dalam ini disebut namanya organel. Bukan organ, tapi organel. Sel, organel. Yang pertama kita pelajari tentang protoplasma. Protoplasma itu adalah cairan hidup. Yang terdiri atas dua bagian, yaitu sitoplasma dan nukleoplasma. Kalau cairan protoplasma itu ada di dalam nukleus, maka disebut nukleoplasma. Kalau cairannya berada di luar nukleus, maka disebut namanya adalah sitoplasma. Jadi dua-duanya disebut namanya protoplasma. Protoplasma itu adalah cairan hidup. Kenapa dikatakan hidup? Karena cairan yang ada di dalam sel tersebut bukan seperti cairan yang di dalam ember. Dia selalu bergerak. Bisa bergerak secara melingkar. Bisa bergerak secara acak. Sehingga jad-jad kimia. Oh, ibu lupa menginformasikan bahwa di dalam protoplasma itu ada unsur-unsur kimia. Ada senyawa-senyawa kimia. Jadi sewaktu protoplasma itu bergerak, maka unsur-unsur tersebut saling bereaksi membentuk senyawa. Nah, senyawa-senyawa kimia itulah yang mengakibatkan protoplasma itu hidup. Nah, apa perbedaan sel mati dengan sel hidup? Kalau sel yang masih hidup dia punya protoplasma. Meja itu diambil dari pohon sana. Tetapi meja yang meja kayu ini dia mempunyai sel tetapi tidak mempunyai protoplasma. Itu perbedaannya ya anak-anak ya. Kemudian fungsi membran sel sekarang. Membran sel bagian terluar berarti dia melindungi organel-organel yang ada di dalamnya. Dan dia berfungsi juga sebagai tempat masuknya jad dan tempat komunikasi antar sel. Artinya jad yang ada di dalam satu sel dapat mengalir ke sel yang lain. Misalkan kamu sentuh daun putri malu. Kenapa dia sekaligus mengatup daun tersebut? Nah, karena ada komunikasi di antara sel-sel daun putri malu tersebut. Kemudian kita lihat anatomi daripada membran sel. Seperti ini dia teman-teman. Nah, ternyata dia adalah agak-agak rumit nih. Dia terdiri dari jad pospat, bagian yang bulat-bulat. Kemudian ini adalah lipid, lemak. Nah, sehingga dia dikatakan bahwa membran sel tubuh kita, sel tubuh hewan terdiri dari pospolipid. Pospat dan lipid. Kemudian ada di tengah-tengahnya protein, yang disebut protein integral. Kemudian ada protein di luar. Di sini dekat ke pospatnya disebut protein extrinsic atau peripheral. Nah, kemudian bila ada yaitu lemak atau karbohidrat berikatan dengan protein integral ini, maka akan terbentuk glikolipid. Kemudian apabila dia berikatan dengan lemak, maka, saya ulang maaf ya, apabila ada karbohidrat menempel atau berikatan dengan protein integral, maka disebut namanya glikoprotein. Tetapi apabila lipid tersebut berikatan dengan karbohidrat di sini, maka namanya glikolipid. Nah, begini struktur daripada membran sel kita. Jadi ini lemak itu sebabnya ini lunak, bisa dicubit. Karena dia terdiri daripada lemak. Ini gambar singkatnya, supaya lebih jelas. Ini pospatnya, ini lemaknya. Kenapa dua? Karena atas bawah. Atas bawah. Nah, ini nanti protein integral ini bertindak sebagai struktural, memberi bentuk dan bertindak sebagai alat transportasi buah jak tersebut. Tadi kan kita katakan, ibu jelaskan bahwa protein integral ini dapat, sel itu dapat berkomunikasi. Nah, itu melalui protein integralnya. Nah, sekarang inti sel. Apa yang ada di dalam inti sel? Yang ada di dalam inti sel itu ada nukleoplasma, ada kromatin atau kromosop, ada nukleolus. Nukleolus itu apa fungsinya? Mengatur seluruh kegiatan sel, sementara nukleolus ini adalah membentuk, mensintesa komponen ribosom. Sama, dia juga mempunyai membran sel yang strukturnya sama dengan yang kita pelajari tadi. Kemudian ribosom. Kalau kita lihat di bentuk sel yang pertama, ribosom itu kecil. Menempel pada retikulum endoplasma. Tapi ada ribosom yang bebas. Jadi dia hanya bulatan-bulatan. Ternyata ribosom itu begini bentuknya. Ada yang disebut subunit besar, ada yang kecil. Begini bentuknya. Ini adalah tempat sintesa protein di dalam sel. Kemudian ribosom itu ada dua tadi. Ada ribosom yang menempel pada retikulum endoplasma. Ini dia. Dan ada ribosom yang terdapat pada sitoplasma-nya. Oke, retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini seperti lembaran-lembaran. Ini adalah saluran-saluran. Ini membran-membrannya. Padanya terdapat ribosom. Ini nanti berfungsi adalah sebagai tempat saluran protein yang sudah dibentuk di dalam ribosom. Nah, ini dia. Ini retikulum endoplasma halus yang tidak ditempeli oleh ribosom. Sementara ini adalah retikulum endoplasma kasar yang ada ditempeli oleh ribosom. Badan golgi. Badan golgi ini adalah tempat menyimpan hasil jat-jat. Hasil sintesa protein. Berarti protein di sini. Dan kemudian adalah tempat memodifikasi. Jat yang masuk ke sini dia akan modifikasi di sini. Hasilnya nanti akan diberikan ada yang ke lisosom, ada yang dipakai untuk membentuk membran sel, ada yang dipakai untuk membentuk dinding sel, dan ada yang keluar dari sel itu diberikan ke sel yang lain. Ini badan golgi. Nah, kita perhatikan dulu hubungan antara inti sel, retikulum endoplasma, ribosom, badan golgi, dan membran sel. Perhatikan ya. Di dalam inti sel ini ada DNA. Ada kromosom berarti ada DNA. DNA itu nanti akan merancang apa sih sifat protein yang akan dibentuk. Pelakunya siapa? DNA akan membentuk RNA. Mungkin pernah kamu dengar DNA deoksiribosa nukleat, RNA ribosa nukleat. Ini adalah materi genetik yang dipakai untuk membentuk protein. Secara lebih mendalam lagi kita pelajari khusus nanti berikutnya. Ibu hanya menunjukkan kenapa sih bentuknya ini harus dekat ke inti sel dan dekat ke badan golgi. Ternyata mereka mempunyai hubungan kerja. Jadi sewaktu si DNA merancang protein apa yang akan dibentuk, maka itu dikerjakan oleh RNA di dalam ribosom itu. Ini ribosomnya. Lalu hasilnya keluar ke saluran retikulum endoplasma. Dari retikulum endoplasma, protein tersebut dibungkus oleh kantong yang disebut vesikula. juga yang dihasilkan oleh RE dibawa ke badan golgi, dimodifikasi di sini, lalu nanti diserahkan atau diberikan ke organel yang lain sesuai kebutuhannya. Ada yang diberikan ke lisosom, ada yang keluar dari sel. Nah begitu mengapa bentuk posisi mereka berdekatan. Oke, lisosom. Lisosom itu tadi dibentuk dari badan golgi. Fungsinya ini adalah untuk memakan. Pencernaan intrasel sebagai phagocyt, autophag, dan autolisis. Nah itu fungsi daripada lisosom, karena dia mempunyai yaitu jad hidrolitik. Ada enzim-enzim ini yang dipakai untuk melaksanakan tugasnya. Adalah itu tugasnya mencerna intrasel, kemudian menelan itu pada amuba, autophag menelan organel yang sudah rusak, apabila ada organel yang rusak, dia telan. Nah ini autolisis. Pernah, kamu perhatikan, cecak berlari lalu meninggalkan ekornya. Nah, berudu, sewaktu menjadi katak, itu ekornya sudah tidak ada. Nah itu karena di bagian ekor-ekor daripada kedua hewan tersebut, ada lisosom. Nah pemutusan ekornya itu disebutlah itu autolisis. Oke, sentrosom. Sentrosom juga adalah sentriol. Apa perbedaannya? Kalau sentrosom masih satu, tapi ketika sel mau membelah, maka sentrosom itu akan terbagi dua menjadi sentriol. Jadi sentrosom dipakai untuk pembelahan sel, nah nanti dari kedua sentriol itu akan dihasilkan, yaitu benang-benang spindle. Jadi ketika satu sel mau membelah, maka di kutub atas, kutub bawah sel tersebut, ditarik oleh kedua sentriol tersebut, sehingga sel itu terbagi dari satu menjadi dua. Itu fungsi daripada sentriol. Nah ribosom. Sorry, mitokondria. Mitokondria adalah alat pernafasan bagi sel tersebut. Nah, untuk menghasilkan energi. Ini mempunyai dua membran sel. Membran yang bagian dalam itu mengalami lekukan-lekukan, yang disebut namanya adalah kristal. Jadi ini yang lekukan-lekukan itu sebenarnya memberan kedua membran dalamnya. Jadi ada dua membrannya. Oke, pada mitokondria ada ribosom, ada DNA. Lekukan yang dalam ini disebut matriks, kemudian ini adalah membran luarnya. Jadi dia dipergunakan untuk respirasi sel. Peroxisom, ini detoksifikasi, berfungsi detoksifikasi. Yaitu untuk memecah H2O2, hasil sampingan daripada respirasi, dihasilkan H2O2. Ini racun, tidak bisa dibiarkan di dalam sel itu. Bisa-bisa nanti membran selnya rusak, tidak berfungsi. Maka oleh peroxisom dihasilkan yaitu enzim katalase. Enzim katalase itu akan merubah, menguraikan H2O2 itu menjadi H2O2 tambah O2. Biasanya ini kita praktekkan, sayangnya belum bisa kita praktekkan ya. Kapan-kapan kita akan praktek membuktikan ini. Sistokeleton, ini merupakan rangka sel supaya bentuknya itu tetap bagus. Jadi ada rangkanya ternyata. Sama seperti manusia ada rangkanya. Jadi sel tubuh kita itu, sel-selnya itu ada rangka yang disebut namanya sitoskeleton, ada yang seperti ini bentuknya. Ada aktin, ada mikrotubula, ada filament. Jadi fungsinya untuk rangka sel. Nah sel tumbuhan, sama seperti sel hewan tersebut, hanya ini ada, dia mempunyai vakuola yang besar, dia mempunyai kloroplas. Kita lihat, juga mempunyai ding-ding sel. Kalau hewan tidak mempunyai ding-ding sel, tetapi kalau tumbuhan mempunyai ding-ding sel, di mana ding-ding sel tersebut terdiri dari jad selulosa dan pektin, yang kalau kita lihat anatominya, ini dia bentuknya, selulosanya. besar-besar nih, dan ini pektinnya. Dengan adanya selulosa ini, maka ding-ding sel tanaman itu menjadi kaku, menjadi keras. Sedangkan hewan kan tidak punya ini, hewan lipoprotein yang ada. Tumbuhan mempunyai selulosa. Punya enggak tumbuhan membran sel? Punya. Jadi setelah ding-ding sel, dia mempunyai membran sel. Sama enggak struktur membran sel hewan dengan tumbuhan? Sama. Jadi enggak usah kita ulas lagi ya. Sudah kita jelaskan tadi. Sekarang kloroplas. Kloroplas ini dipergunakan tumbuhan adalah untuk berfotosintesis. Bentuknya seperti ini. Membrannya ada dua. Membran luar dan membran dalam. Nah, ini adalah posisi di mana klorofil yang dipergunakan untuk berfotosintesa. Namanya adalah tilakoid. Tilakoid ini tersusun. Seperti piring-piringan. Nah, susunan itu, susunan tilakoid yang bertumpuk itu disebut granum. Kalau lebih dari satu granum itu disebut gerana. Nah, kemudian di bagian tengahnya ada cairan. Yang namanya stroma. Stroma di sini ya. Nah, jadi fotosintesis, itu klorofilnya di sini, berarti reaksi terang ada di sini. Sedangkan proses pembentukan gula, fotosintesis tersebut ada di stroma ini. Mengenai fotosintesis akan ibu ajarkan pada bab-bab berikutnya. Nah, tumbuhan juga mempunyai vakuola. Vakuolanya besar. Kalau hewan, vakuolanya kecil bahkan tidak ada. Nah, jadi ini vakuolanya. Apa fungsi daripada vakuola itu adalah memelihara tekanan osmotik daripada sel, kemudian menyimpan hasil sintesa dan mengadakan sirkulasi jad di dalam sel. Memelihara tekanan, menyimpan tempat hasil sintesa. Itu fungsi daripada vakuola. Dia merupakan cairan yang bening. Dan strukturnya besar. Demikian yang dapat ibu sampaikan mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Dari apa yang ibu jelaskan, tugas kamu di rumah adalah cobalah kamu tuliskan apa yang menjadi perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Perbedaan jenis organelnya. Maksudnya, apa yang dimiliki hewan, apa yang dimiliki tumbuhan, apa yang tidak dimiliki. Nah, kamu jelaskan itu. Kamu kirimkan melalui WA. Nanti, habis ini, kamu kerjakan kuis yang akan ibu berikan melalui aplikasi modal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.